Bagaimana cara berpikir dosa? Sumpah Kalau orang mabuk malam Tidur nih dalam kandungan yang mabuk Bangun tidur demi Allah sumpah Terus pasti suntuk Gak ada orang bangun gembira Habis mabuk tadi malam gak ada Orang habis berzina pasti nyesel Walaupun orang non muslim tuh Secara fitrah Perbuatan dosa Allah akan jadikan sempit di jiwanya orang itu Walaupun itu orang kafir Sumpah dia Cuma orang yang tidak tahu agama Dia gak tahu harus kemana arahnya Maka habis mabuk tadi malam Mabuk lagi besok malam Larinya disitu lagi Padahal makin banyak dia buat ini Dia makin banyak minum racun Dosa itu teman-teman Seperti segelas racun Kita tahu itu racun atau tidak Tetap berbahaya Tapi orang kalau tahu mematikan Orang kalau tidak tahu bertahap Tapi kita berbahaya buat dia Dia tidak bisa bilang Wah saya tidak tahu kalau itu racun Maka tidak apa-apa di badan saya Enggak Pasti kita berbahaya Dosa itu seperti itu Jangan anggap remeh Gak bisa dimain-main ini Hidup sempit ini akan ada teman-teman Kata ulama disepakati semua Orang muslim Orang kafir Tahu tidak tahu hukumnya Akan mendatangkan hidup sempit Hidup sempit adalah Sumpek Suntut Sedih Tiba-tiba kita merasa sedih Sendirian Enggak tahu harus buat apa Orang-orang yang tidak punya iman Laringnya bunuh diri Laringnya minum racun Dan seterusnya Allah berfirman dalam surah Toha Ini efek pertama Efek buruk dari dosa Adalah hidup sempit Sumpek Suntut Sedih Gangguan yang terjadi Dengan kerabat Pendamping Sampai sebagian ulama salam bilang Saya tahu saya punya dosa Kalau tiba-tiba saya lihat Istri saya berubah dengan saya Tunggangan saya Kuda yang saya mau naikin berubah Kita mau jalan Mobil kita tiba-tiba kemukas bannya Ada apa nih Mau hasabah coba Tiba-tiba ini Tiba-tiba itu Karena orang kalau tidak ada dosanya Itu mulus semua Lancar semua itu Karena Allah janjikan Orang yang bertakwa Akan diberikan jalan keluar Dalam hidupnya Berarti orang lawannya Yang berdosa Sempit jalannya Susah Allah berfirman dalam surah Toha Surah nomor 20 Ayat 124 Teman-teman yang pegang Quran dibuka ya Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku Kata Allah Sengaja berbuat dosa Maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit Sumpat Sedih Suntuk Dan kami akan menghimpunnya Pada hari kiamat Kalau tidak sempat tobat Dalam keadaan buta Tidak melihat Yang kedua teman-teman Orang yang berbuat dosa Dipastikan oleh Allah Kalau dia tetap ngotot dalam kesalahannya Kalau dia tahu itu salah Dia segera bertobat itu bagus Tapi kalau dia tidak tahu itu dosa Atau dia tidak mau tahu Tetap aja berbuat dosa Maka akan menjadi penyebab kesesatan Dan jauh dari petunjuk Dia makin jauh dari keimanan Dia tidak bisa husuk sholat Teman-teman disini maaf yang hadir Kalau masih sholat Tidak bisa husuk Berusaha tidak bisa husuk Coba istighfar kepada Allah Ada dosa yang mengganjal Kalau dosa kita sudah dibersihkan Teman-teman Kita akan husuk sholat Kita akan tersentuh Kalau baca Quran Nangis nanti itu Kalau itu belum terjadi Berarti masih ada dosa yang mengganjal Coba istighfar Terus taubat kepada Allah Kenapa masih ada yang dia yang ganjal Allah berfirman Allah yang maha kaya Telah berfirman dalam surah lahzad Surah 33 ayat 36 Tidak patut Kata Allah Laki-laki yang mengaku beriman Dan perempuan yang mengaku beriman Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan Jangan buat dosa Buat ketaatan Mereka masih punya pilihan lain Mereka masih tetap mau melanggar Tidak mau patut Maka kata Allah Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Tetap mau berbuat dosa Dia sudah tahu itu dosa Maka sungguh dia telah sesat dengan kesatatan yang nyata Sulit dia untuk husuk Tidak bisa husuk Susah Teman-teman kalau banyak Coba satu minggu istighfar kepada Allah Tutup kuping Jangan dengar musik Kecuali Al-Quran Coba lakukan itu Kemudian Azan ke masjid Coba Tiap hari baca Al-Quran Apalagi Ramadan akan datang Maksimalkan coba dengan itu Coba jalan diri dari dosa Perhatikan Perasaan dan iman kita seminggu itu Dengan seminggu yang lalu Jauh sekali Apalagi sebulan Apalagi setahun Makin sering kita kentalkan hubungan kita dengan Allah Maka makin kental sekali perasaan itu Yang ketiga teman-teman sekalian Efek daripada dosa Selain tadi yang kedua sesat Akan Allah dampingkan padanya Syaitan Jadi orang ini nanti akan ada syaitan Di sebelahnya yang selalu menemani dia Allah jadikan itu Sengaja Karena orang ini suka berbuat dosa Jadi kalau ada orang Dari diskotik ke diskotik Dari mabuk ke mabuk Dari zina ke zina Gua tak ganti itu aja program hidupnya Allah akan dampingkan dia dengan syaitan Syaitan itu jadi temannya terus Jadi makin sesat dia Makin jauh Kecuali dia sendiri Segera taubat Berhenti Baru Allah cabut Allah berfirman dalam surah Az-Zukruh Surah nomor 43 Ayat 36 A'udzubillahiminasyaitanurrajim Barang siapa yang berpaling dari Pengajaran Tuhan yang maha pemura Al-Quran Maksudnya berbuat dosa Kata ulama tafsir Kami akan adakan baginya Syaitan yang menyesatkannya Maka syaitan itu selalu menjadi teman Dan menyertainya Jadi sudah banyak efeknya Yang sudah tiga Sumpak ada Sesat iya Tidak bisa husur Kemudian juga syaitan mendampinginya Yang keempat Terancam masuk neraka Meninggal Tidak sempat taubat Masuk neraka Bahaya Allah berfirman dalam surah An-Nisa Allah yang maha keras Siksaannya berfirman Surah An-Nisa Surah nomor 4 Ayat 14 Audhu billahi minasyaitanir rajim Wa man yaqsillaha warasulahu Wa yataaddahu dudahu Yudkhilhu naran khalidam fiha Walahu azabun muhin Dan barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasulnya Dan melanggar ketentuan-ketentuannya Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka Sedangkan ia akan kekal di dalamnya Dan baginya siksa yang menghinakan Juga teman-teman dalam surah jin Surah nomor 72 Ayat 23 Allah berfirman Audhu billahi minasyaitanir rajim Illa balagan minallahi warisalati Wa man yaqsillaha warasulahu Fa innalahu nara jahannama khalidina fiha abada Akan tetapi Siapapun yang menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya Kata Nabi SAW Allah suruh Nabi berkata Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya Tetap buat dosa Dari dosa ke dosa Dari dosa ke dosa Sungguhnya dia akan baginya neraka jahannam Dan dia bisa kekal selama-lamanya di dalam situ Dari dosa teman-teman sekalian itu Allah sudah buat begini Semua dosa Semua dosa Itu sebenarnya Dibenci sama Allah Diberikan ancaman yang berat Zinala riba'la fitnahla Ngambil barang orang mencurilah Mabuklah Ini semua dosa-dosa teman-teman Allah benci Allah timpahkan padanya siksaan Yang diancah Dan dibuat juga oleh Allah Manusia tidak suka Kalau ada orang hidup di tengah-tengah kita Suka durhaka sama orang tuanya Banta-banta ibu sama ayahnya Suka fitnah Suka giba Suka mencuri Suka berzina Suka ganggu istri orang Suami orang Ini semua dibenci oleh manusia Secara alami Allah benci Hukumannya berat Dan juga dibenci oleh manusia Semua ketaatan Jujur Amanah Tanggung jawab Bakti sama orang tua Semua yang baik-baik Sholat Semua ini teman-teman Disuka sama Allah Diberikan pahala yang besar Dan juga disuka oleh manusia Gak ada orang yang rajin ke masjid sholat Orang suka bantu orang susah Senyum kalau ketemu sama muslim Bakti sama orang tua Lalu dibenci sama orang Gak ada Semua orang suka dia Maka kita secara alami Kalau patuh sama Allah Menjadi orang yang baik Buruk Maksa sama Allah jadi buruk Harus difahamin poin Teman-teman Number two he said Wa qara'atum al-qur'an Wa lam ta'amalu bih He said you recite the quran Day and night But none of you Practices the quran That's number two And number three he said You claim to love the prophet But you never follow his sunnah How true is it? And he said number four So That we're gonna jump We'll be right back